selamat bertemu lagi anak-anak kelas 11 IPS dengan saya di materi terakhir di revolusi besar di dunia hari ini kita akan belajar tentang revolusi Tiongkok ya, kita mulai bagaimana latar belakang revolusi Tiongkok yang pertama adalah munculnya kekecewaan terhadap dinasti manju nah, dinasti manju itu apa? dinasti manju itu adalah dinasti yang berpuasa di Tiongkok pada saat itu dimana ternyata dinasti manju tidak mendapatkan dukungan penuh dari rakyat kenapa aku tidak bisa tidak mendapatkan dukungan penuh dari rakyat? karena dimana rakyat dinasti manju itu bukan dinasti asli dari Cina karena sebetulnya dinasti manju itu merupakan perpaduan atau hasil dari perkawinan antara orang Cina dengan orang asing itulah sebabnya ketika dinasti manju berkuasa tidak didukung oleh rakyat di lain sisi pada saat dinasti manju berkuasa praktek korupsi sangat marak terjadi itulah sebabnya semakin membulatkan keinginan rakyat untuk menurunkan dinasti manju kemudian latar belakang yang kedua adalah ternyata Tiongkok ketika berperang dengan bangsa asing lebih tepatnya adalah bangsa Inggris Tiongkok mengalami kekalahan kekalahan Tiongkok terhadap Inggris merupakan awal dari dikuasainya Tiongkok oleh bangsa asing latar belakang yang kedua adalah munculnya perang candu apa itu perang candu? perang candu adalah perang yang diawali ketika Inggris menyelundupkan candu di Tiongkok di mana praktek penyelundupan candu itu mengakibatkan Inggris mendapatkan keuntungan yang besar tetapi di lain sisi praktek candu itu memberikan kerugian yang sangat besar dari rakyat Tiongkok candu itu narkoba ya kemudian perjanjian Nanking 1842 itu adalah perjanjian yang mengakhiri perang candu di mana pada saat itu Kaisar Tiongkok memerintahkan untuk menyerang kanton kenapa kanton yang diserang? karena kanton merupakan pusat dari candu yang disebarkan oleh Inggris kemudian Inggris menyerang balik menyerang balik di Nanking dan pada akhirnya diselesaikan dengan ditanda tananganinya perjanjian Nanking nah isi dari perjanjian Nanking itu apa? yang pertama adalah Inggris mendapatkan hak ekstra teritorial hak ekstra teritorial adalah hak untuk menerapkan hukum di negara aslinya diterapkan diperbolehkan diterapkan di negara lainnya jadi Inggris berhak untuk menerapkan hukum Inggris di negara Tiongkok itu adalah hak ekstra teritorial kemudian Inggris mendapatkan wilayah Hongkong di mana Hongkong itu ternyata adalah pusat perdagangan pusat industri bagi Tiongkok makanya keuntungan besar yang didapatkan oleh Inggris ketika Inggris mendapatkan wilayah Hongkong kemudian isi perjanjian Nanking berikutnya adalah Inggris mendapatkan lima pelabuhan Tiongkok yang kelima-limanya itu diperbolehkan untuk dibuka untuk perdagangan asing itulah sebabnya ketika Inggris mendapatkan lima pelabuhan Tiongkok itu kemudian Tiongkok berubah menjadi negara yang terbuka bagi wilayah asing berikutnya apa itu perjanjian Simono Seki perjanjian Simono Seki adalah perjanjian antara Tiongkok dengan Jepang di mana perjanjian Simono Seki adalah perjanjian yang mengakhiri kekalahan Tiongkok dengan Jepang nah kemudian isi perjanjian Simono Seki itu adalah Tiongkok harus menyerahkan pelabuhan Port Arthur dan pelabuhan di Taiwan atau dulu dinamakan Formosa kemudian akibat dari perjanjian Simono Seki gimnasium itu hanya menjadi gimnasium unika dari bangsa asing yaitu bangsa Inggris kemudian kepentingan Eropa dan Amerika itu diutamakan oleh negara Tiongkok makanya disebut sebagai dinasti asing karena terlalu mementingkan mengedepankan kepentingan bangsa asing dibandingkan kepentingan rakyat Tiongkok kemudian bagaimana jalannya revolusi Tiongkok yang pertama adalah diawali dari keinginan rakyat Tiongkok terutama orang-orang orang-orang kayak Tiongkok yang ingin mengajukan izin untuk membuka jalur kereta api di Sinsuan tetapi ditolak justru pengelolaan jalur kereta itu diberikan kepada kongsi dagang asing muncullah muncullah pertikaian di situ kemudian rakyat menolak dan terjadilah revolusi di Hucang atau disebut sebagai Hucang D atau disebut sebagai double 10 D karena dilaksanakan di tanggal 10 bulan 10 bulan atau 19 kemudian rakyat menolak dan terjadilah tadi Hucang D kemudian revolusi Hucang mengakibatkan Tiongkok nanti dibagi menjadi dua yaitu Tiongkok Selatan yang masih yang berubah menjadi republik dan Tiongkok Utara yang masih dikuasai sistem dinasti yaitu dinasti Manju kemudian Tiongkok Utara itu dipimpin oleh Kaisar Fuy dimana pada saat itu Kaisar Fuy masih masih berumur 10 tahun itulah sebabnya Kaisar Fuy didampingi oleh Walot Walot itu apa jendera yang memiliki tentara sendiri dan tidak tunduk pada Kaisar sebetulnya Walot itu sudah merupakan pemerintahan sendiri karena punya punya tentara dan lepas dari kekuasaan Kaisar kemudian Walot yang paling besar yang paling kuat adalah Yuan Shikai dimana nanti Yuan Shikai itu mendampingi Kaisar Fuyi dalam pemerintahnya nah nantinya muncullah dokter Sun Yat-sen nanti dokter Sun Yat-sen yang berkuasa di Tiongkok Selatan berkolaborasi dengan Tiongkok Utara yang dikuasai oleh Yuan Shikai dengan catatan Yuan Shikai harus menjadi pemimpin ketika Tiongkok Selatan dan Tiongkok Utara bersatu syarat itu kemudian disetujui oleh dokter Sun Yat-sen kemudian siapa dokter Sun Yat-sen dokter Sun Yat-sen adalah tokoh nasionalis yang mengenyam pendidikan dari barat terutama di Inggris yang ketika dia kembali ke Tiongkok dia memperkenalkan yang namanya konsep Sanmin Cui atau tiga asas kerakyatan nah Sanmin Cui itu adalah terdiri dari nasionalisme demokrasi dan sosialisme yang ketiga-tiganya ini nanti diterapkan di Republik Demokrat Tiongkok atau di Tiongkok bagian selatan nah nanti ketika Republik Tiongkok bersatu berdiri di bawah Yuan Shikai kemudian dokter Sun Yat-sen mengundurkan diri dan selesailah yang namanya Revolusi Tiongkok jadi Revolusi Tiongkok itu melahirkan Republik Tiongkok bersatu yang dibawa kekuasaan Yuan Shikai yang berhasil menurunkan Kaisar Fui itu akhir dari Revolusi Tiongkok anak-anak mudah-mudahan bisa dipahami terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tiongkok